Aliansi NATO baru saja selesai menggelar latihan perang Viking Utara 2022 di Keflavik, Islandia. Simulasi perang digelar sejak tanggal 2 April tahun 2022. Simulasi latihan perang di Koordinir Amerika Serikat. Negara-negara sekutu NATO yang berpartisipasi termasuk Perancis, Jerman, Islandia, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Kekuatan gabungan membawa kemampuan yang signifikan di seluruh domen udara, darat dan di laut. Kami berharap dapat beroperasi berdampingan dengan sekutu Islandia kami sambil meningkatkan hubungan profesional dan meningkatkan koordinasi keseluruhan dengan negara sekutu, kata Wakil Laksamana Jean Black, Komandan Armada ke-6 Amerika Serikat. North Viking 22 memperkuat interoperabilitas dan kesiapan kekuatan antara AS, Islandia, dan negara-negara sekutu dan memungkinkan pelaksanaan komando dan kontrol multi-domain dari pasukan gabungan dan koalisi dalam pertahanan Islandia dan jalur komunikasi laut di celah Greenland Islandia-Inggris. Latihan ini mencakup pendaratan amfibi, kemampuan ekspedisi dan konstruksi, pencarian dan penyelamatan, aliansi NATO dan Amerika terus memberi tekanan kepada Rusia untuk menarik mundur pasukannya dari Ukraina. Skenario sanksi baru untuk melemahkan kekuatan Rusia terus dilakukan. Presiden Amerika Joe Biden mengutuk Vladimir Putin dan menyebutnya seorang tiran. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.